Hai selamat siang adik-adik perkenalkan nama aku Kak Andarini yang pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bahasa Indonesia dengan tema puisi Ini adalah contoh-contoh dari puisinya siapa yang sudah pernah membaca atau mendengar puisi Lalu apa sih puisi itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan baik Puisi itu juga berisi ungkapan pikiran, perasaan yang mengandung pesan dan bahasanya yang indah yang disampaikan penyair kepada pembacanya Ada pun jenis-jenis puisi Yang pertama ada puisi lama dan puisi baru Kita bahas puisi lama dulu ya Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan Contohnya ada pantun, gurindam, syair, mantra, dan karmina Kenapa disebut puisi lama? Yang pertama karena tidak diketahui nama pengarangnya Yang kedua sangat terikat pada aturan-aturan Misalnya seperti jumlah baris setiap gaid, jumlah suku katanya, ataupun rimanya Lalu ada puisi baru Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan dan lebih terkesan modern Nah, Kak Andar ini akan membacakan puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti Karya Sabardi Joko Damono Yuk disimak bersama-sama ya Pada Suatu Hari Nanti Pada Suatu Hari Nanti Suaraku tak terdengar lagi Tapi diantara larik-larik sajak ini Kau akan tetap ku siasati Pada Suatu Hari Nanti Impianku pun tak dikenal lagi Namun disela-sela huruf sajak ini Kau takkan letih-letihnya ku cari Nah, itu adalah puisi Pada Suatu Hari Nanti Apa sih isi dan amanatnya? Isinya yaitu menceritakan jika penyair sudah meninggal dunia dan pembaca tidak perlu sedih Sedangkan amanatnya adalah Jika penyair sudah meninggal atau tidak ada, pembaca tidak perlu sedih Karena pembaca tetap bisa menikmati karya-karya penyair tersebut Nah, dalam puisi ini harus memuat isi dan amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya ya Lalu ada ciri-ciri puisi Adik-adik bisa lihat ini ada tanda panah Yang sudah Kak Andarini tunjuk Nah, ini ada baris Jadi, keempat panah ini itu menunjukkan baris Pada puisi ini terdapat empat baris yang dinamakan baik Dilihat bawahnya lagi ini juga terdapat empat baris Bawahnya lagi juga ada empat baris Jadi, pada puisi ini terdapat tiga bait Coba disimak di bait terakhir Itu Kak Andarini sudah melingkari huruf-huruf di akhir baris ya Nah, itu namanya rima Rima adalah persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi Atau huruf vokal yang ada di akhir baris Huruf vokal pada puisi ini adalah iiii Rima dalam puisi itu ada empat Yang pertama adalah aaa Itu artinya huruf vokal di setiap baris itu sama Yang kedua ada abab Yang artinya huruf vokal baris pertama dan baris ketiga itu sama Dan baris kedua dan baris keempat itu juga sama Tetapi huruf vokalnya berbeda dengan baris pertama dan baris ketiga ya Lalu ada aabb Yang artinya adalah huruf vokal di baris pertama dan kedua itu sama Baris ketiga dan keempat sama Tetapi berbeda huruf vokal dengan baris pertama dan kedua Sedangkan yang keempat ada abba Yang artinya adalah huruf vokal di baris pertama dan baris keempat adalah sama Baris kedua dan baris ketiga itu sama Tetapi berbeda dengan baris yang pertama dan baris keempat Pada puisi ini itu adalah rimanya aaa Karena huruf vokalnya sama di akhir baris Ada pun ciri-ciri puisi yaitu yang pertama Mempunyai bentuk yang rapi dan simetris Satu baik tertiri dari empat baris Memiliki rimah yang teratur dan terdapat nama pengarangnya Sampai sini sudah paham? Oke kita lanjut ya di unsur-unsur puisi Unsur-unsur puisi ini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Yang pertama ada unsur intrinsik dulu ya Ada diksi atau pilihan kata Jadi ketika kita ingin menulis puisi Kita harus memperhatikan pilihan katanya Pilihlah kata-kata yang bagus Lalu yang kedua ada daya bayang atau imaji Yang artinya adalah pemilihan kata Yang akan ditulis harus dapat dirasakan oleh pembaca Jadi pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca Nanti tersampaikan Lalu yang ketiga ada gaya bahasa atau majas Yang keempat ada bunyi Yang kelima ada rimah Yang keenam ada ritme Ritme ini menunjukkan tinggi rendahnya Bacaan puisi ketika nanti dibacakan Lalu ada tema Yaitu ide atau gagasan dari penyair Lalu ada unsur ekstrinsik Yaitu meliputi aspek historis Aspek psikologis Aspek filsafat Dan aspek religius Lalu apa sih struktur dalam puisi? Ada dua lagi nih Ada struktur batin dan struktur fisik Struktur batin itu ada tema Yang tadinya itu adalah ide atau gagasan dari penyair Lalu ada rasanya Atau perasaan dari penyair tersebut Lalu ada nada Dan ada tujuan Struktur fisiknya ada tipografi Tipografi ini artinya susunan pada puisi Jadi ketika kita menulis puisi itu harus rapi Dan harus simetris ya Lalu ada diksi Diksi tadi adalah pemilihan kata-kata yang bagus Lalu ada imaji Supaya bisa diimajinasikan oleh pembaca Lalu ada gaya bahasa Ada rimah Atau irama Lalu ada pun cara membuat puisi Yang pertama Tentunya kita harus menentukan tema Lalu yang kedua Menentukan kata kunci Apa yang akan kita bahas dalam puisi tersebut Lalu yang ketiga Itu menggunakan gaya bahasa Lalu yang keempat Ada mengembangkan puisi Menjadi seindah mungkin Nah cukup segitu materi dari puisi Selanjutnya adik-adik Harus membuat karya puisi yang indah Dengan tema bebas Nanti kita diskusikan isi dan amanatnya bersama-sama ya Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan